Halo netizen yang rupawan, selamat datang kembali di channel Jari Netizen Kali ini Mimin ganteng mau ceritain film yang diangkat dari kisah nyata Film ini berjudul Deepwater Horizon Yang mengisahkan... Heee nantilah kalian dengar sendiri ceritanya ya Oke, sebelumnya kita subscribe dulu Eh maksud Mimin, kita intro dulu Film pun dimulai dengan menampilkan persidangan asli salah seorang saksi dari kecelakaan Deepwater Horizon Yaitu Mike Williams Mike berdiri dan mengangkat tangan kanannya untuk bersumpah memberikan kesaksian yang benar Ia pun diminta untuk menceritakan apa yang dia ingat atas peristiwa yang terjadi di Deepwater Horizon Dan film Deepwater Horizon pun dimulai Terdengar jam berbunyi yang menunjukkan pukul 5 lewat 11 pagi Seorang pria bernama Mike Williams dan istrinya pun bangun dan mulai berbincang-bincang Pada hari itu, Mike akan melakukan perjalanan menuju Deepwater Horizon tempatnya bekerja Deepwater Horizon merupakan kilang pengeboran minyak lepas pantai terapung Yang dioperasikan oleh kontraktor swasta bernama Trans Ocean Dan akan memulai pengeboran di lepas pantai selatan Louisiana atas nama British Petroleum atau disingkat BP Mike merupakan seorang kepala teknisi elektronik Sebelum berangkat, Mike istri dan anaknya sarapan Saat itu, sang anak meminta untuk dibawakan fosil dari dalam laut Mike mengatakan tidak mungkin, karena itu akan melanggar aturan Mike pun berangkat ke pelabuhan Fortune dan diantar oleh istrinya Dari sini, ia akan menaiki helikopter menuju Deepwater Horizon Saat melakukan check-in, Mike bertemu dengan Jimmy, seorang supervisor operasional umum Dan Andrea sebagai operator posisi dinamis Dan merupakan satu-satunya wanita yang bekerja di Deepwater Horizon Serta ada dua orang dari British Petroleum Beberapa saat kemudian, helikopter pun lepas landas Singkat cerita, saat mereka sebentar lagi akan mendarat Dari helikopter, Jimmy heran kenapa ada kapal Bankston di dekat Deepwater Horizon Kapal Bankston adalah sebuah kapal yang nantinya akan mengangkut lumpur dari Deepwater Horizon Helikopter pun mendarat Sekedar informasi, total orang yang bekerja di sini ada 126 orang Saat mereka turun dari helikopter, mereka berpapasan dengan tim pelaporan yaitu Tim Sklamberger Jimmy bertanya, apakah tugas mereka sudah selesai? Karena menurut arahan, Tim Sklamberger seharusnya menguji ketahanan semen di Deepwater Horizon Tidak ada jawaban yang pasti, salah seorang dari tim itu hanya mengatakan tanyakan pada Vidrin Mereka pun masuk ke dalam ruangan kontrol Mike dan Jimmy mulai menanyakan bagaimana kondisi Deepwater Horizon Dan masih bertanya bagaimana bisa Tim Sklamberger pergi tanpa menguji tekanan semen Tapi orang-orang yang berada di situ pun tidak tahu Jimmy kemudian meminta Andrea untuk menelpon kapal Bankston Untuk menanyakan apa yang mereka lakukan di dekat Deepwater Horizon Saat tersambung, salah satu orang yang ada di kapal Bankston langsung menjawab Bahwa yang ia dengar Deepwater Horizon akan meninggalkan tempat itu Dan pergi menuju lokasi berikutnya Ia pun diperintahkan untuk mempersiapkan lumpur pengeboran sekitar pukul 18 Dan British Petroleum lah yang memberi perintah Jimmy kemudian meminta Mike untuk pergi ke ruang pengeboran Dan menanyakan apakah Tim Sklamberger sudah menyelesaikan tugasnya Sesampainya di ruang pengeboran Mike pun mendapatkan jawaban bahwa tidak ada dilakukan pengujian semen Salah seorang mengatakan sepertinya Kaluza dari orang BP yang meminta Tim Sklamberger Untuk berhenti melakukan tugas mereka Dan itu semua ada hubungannya dengan uang Di sini terlihat kondisi Deepwater Horizon pun mengalami banyak masalah Seperti komputer, telepon, dan masih banyak hal lainnya yang rusak Sin berpindah memperlihatkan Mike sedang berbincang di ruang pembersihan lumpur Salah seorang kemudian memberikan sesuatu kepada Mike Ternyata itu adalah fosil gigi dinosaurus Mike sangat senang karena itulah yang diinginkan oleh putrinya Sin kemudian memperlihatkan wajah Jimmy yang sangat marah Karena orang-orang British Petroleum yang memberi perintah untuk memulangkan Tim Sklamberger Ia langsung mengajak Mike untuk pergi menemui orang-orang itu Saat mereka sampai di ruangan orang-orang BP Di situ ada Donald Vidrin dan Bob Kaluza Dan ada juga dua orang karyawan lain Terlihat mereka sedang berbincang tentang selisih anggaran Mulailah terjadi perdebatan Jimmy mengatakan bahwa mereka telah menuangkan semen sejauh 500 kaki Dan semen itu satu-satunya pelindung mereka dari ledakan Jika semen itu bermasalah Maka mereka semua yang akan kena akibatnya Tidak ada masalah Jawab Kaluza Jimmy pun kembali bertanya Apa hasil dari uji ketahanan semen? Hasilnya tidak ada masalah? Vidrin kemudian menjawab Bukankah kita yakin pada kekuatan semen kita? Dan hal itu pun dihiakan oleh seorang yang ada di tempat itu juga Jimmy hanya tertawa mendengar hal itu dan mengatakan Kalian tidak ingin tahu tentang kualitas semen? Hanya karena sudah terlambat 43 hari? Tim BP mengatakan bahwa Jimmy pun berperan dalam hal ini Tapi Jimmy kembali menjawab BP lah yang memilih tempat pengeboran ini Dan kalian juga yang harus bertanggung jawab Walaupun berkata demikian Jimmy pun sebenarnya akan terus menghadapi resiko yang akan terjadi Jimmy sangat kesal kepada orang-orang BP Yang memulangkan tim penguji sebelum menyelesaikan tugasnya Terjadi perdebatan yang cukup lama Dimana orang-orang BP Mencemaskan tentang tagihan Tentang kapalnya Jimmy kemudian meminta Mike Untuk menyebutkan apa saja kerusakan pada mesin mereka Mike menjawab Ada 39 Hampir 10% dari keseluruhan mesin Orang-orang BP itu pun ingin mendengar bagian penting mana yang rusak Mike pun mulai menyebutkan bagian yang rusak dengan cepat Dan benar-benar banyak Orang BP itu tercengang mendengar penjelasan Mike Di sini Jimmy benar-benar emosi mendengar jawaban orang-orang BP Sampai-sampai Ia melemparkan piring yang berisi kue di depan mereka Jimmy kemudian meminta uji tekanan negatif dilakukan Scene berpindah saat Vidrin berjalan di lorong untuk mencari Mike Vidrin menjelaskan pada Mike bagaimana besarnya perusahaan BP mereka Karena dari pembicaraan sebelumnya Vidrin sepertinya tidak senang mendengar laporan tentang kerusakan yang terjadi di dalam Deepwater Horizon Mike menanggapi hal itu dengan santai Menurutnya orang-orang BP hanya ingin menghemat sebanyak mungkin agar bisa mendapat keuntungan besar Tapi itu adalah sesuatu yang salah Uji tekanan negatif pun dilaksanakan Sesuai permintaan Jimmy hal itu dilakukan untuk memastikan kekuatan sumur bor mereka Saat pengujian tekanan terus naik dan terdengar suara peringatan dari komputer Tekanan stabil pada 1395 PSI Tapi tekanan itu cukup besar dan menurut Jimmy pengujian itu gagal Kembali terjadi perdebatan antara Jimmy dan Vidrin Karena seharusnya pengujian yang baik dimulai dari angka 0 dan berakhir di 0 kembali Vidrin berpendapat bahwa bisa saja itu kesalahan pembacaan Hingga angka tekanan yang keluar salah Karena tekanannya ada tapi tidak ada lumpur yang naik dan keluar pipa Setelah menjelaskan pendapatnya tentang hal yang mungkin terjadi Vidrin meminta dilakukan uji tekanan negatif pada pipa penyumbat Di sini Vidrin terus menyalakan bahwa Jimmy dan kru nyala yang salah sebagai pengebor minyak Karena sudah 43 hari tapi sumur itu tidak menghasilkan apa-apa Jimmy dan Mike pun pergi dari ruangan itu Tersisa Vidrin dan beberapa awak yang akan memulai tekanan negatif pada pipa penyumbat Scene berpindah saat Jimmy masuk di ruang makan Jimmy disambut oleh tepuk tangan meriah beberapa pekerja Ternyata Deepwater Horizon menerima penghargaan keselamatan tertinggi Dari BP selama 7 tahun berturut-turut dibawa ke pemimpinan Jimmy Pada saat yang bersamaan sedang dilakukan pengujian tekanan kembali Dan hasilnya adalah 0 Vidrin mengatakan kalau pengujian itu berhasil Namun seorang petugas di situ yang bernama Jason mengatakan Bahwa mereka masih memiliki tekanan 1400 PSI pada pipa pengeboran tadi Pipa pengeboran dan pipa penyumbat seharusnya memiliki tekanan yang sama Kata Jason Lalu terdengar suara kaluza yang ada di situ Dia menjawab bahwa mereka tadi sudah sepakat Pipa pengeboran lah yang bermasalah Terjadi perdebatan saat itu Sampai akhirnya Vidrin meminta untuk dimulai pemindahan lumpur Jason tidak mau melakukan sebelum Jimmy tahu apa yang terjadi Jason pun menelpon Jimmy Melaporkan yang terjadi serta meminta izin untuk memulai pemindahan lumpur Di sini Jimmy terlihat ragu Ia kemudian bertanya kembali Apakah Jason yakin? Pipa penyumbat aman dan hanya itu yang bisa dipastikan oleh Jason Jimmy kemudian menarik nafas sambil berkata Malam ini akan menjadi malam yang panjang Dengan kata lain Jimmy memberikan izin untuk pemindahan lumpur Terlihat Mike di sebelahnya hanya meliriknya sesekali Mike merupakan orang yang tidak banyak bicara Dia hanya memberikan pendapat jika diminta Jason kemudian mengumumkan kalau pengujiannya berhasil Dan meminta para pekerja bersiap untuk memindahkan 10.000 barel lumpur ke Bankston Para pekerja terlihat bahagia karena pengujian berhasil Semua akan selesai dan mereka akan segera pulang Kapal Bankston pun diminta untuk mendekat ke Deepwater Horizon Untuk menerima lumpur padat Di sisi lain memperlihatkan ketegangan Dimana terjadi peningkatan 20 barel tangki aktif Dan alirannya naik sangat cepat Jason meminta berhenti memompa lumpur Dan mesin pun mati Berpindah ke scene lain Seorang pekerja tim pengebor minyak bernama Caleb Ijin pada teman-temannya untuk buang air kecil Tapi saat akan berjalan pergi Ia melihat keanehan pada besi pengebor Ia pun mendekati besi pengebor itu Tiba-tiba peringatan tekanan muncul pada layar komputer Dan tekanan tersebut tidak mau berhenti Jason meminta agar mengumumkan untuk mengosongkan ruangan pengeboran Dan meminta para pengebor untuk pergi dari situ Fidrin dan Kaluza meminta penjelasan atas apa yang sedang terjadi Jason pun marah Seharusnya ia tidak membiarkan orang-orang BP itu menekannya Jason meminta orang-orang BP itu pergi sebelum ia menghajarnya Di saat yang bersamaan terlihat Caleb mendekati besi pengebor Tim BP yang keluar kemudian bertanya padanya apa yang terjadi Caleb memeriksa besi itu dengan tangannya dan tercium bau minyak Terlihat di jarinya menempel lumpur yang bercampur dengan minyak Tanpa sempat Jason mengumumkan untuk pergi dari situ Lumpur dan minyak pun terlihat meluap Di dalam ruangan terlihat tekanan terus naik dan tidak mau berhenti Di luar ruangan tanpa ada aba-aba Boom! Lumpur pun menyembur dengan sangat dahsyat Hal itu membuat tim pengebor dan orang dari BP pun terlempar Berpindah lagi kepada Jason Mereka segera menutup anular dan mereka punya waktu 30 detik Terdengar suara Jason menyuruh tim pengebor tadi untuk cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu Jason memanggil seorang tim pengebor menyiapkan EDS untuk memutus pipanya Di luar Caleb berteriak pada Jason apa yang harus ia lakukan Jason meminta untuk menyiapkan pipa penyemburan dan membiarkan isinya mengalir Tidak lama kemudian lumpur pun berhenti keluar Semua orang yang berada di situ mulai terlihat tenang Pipanya tidak terputus tapi karena anular yang sudah tertutup Membuat lumpurnya berhenti keluar Jason kemudian menenangkan para tim pengebor Bahwa mereka akan baik-baik saja dan tadi hanya lonjakan kecil Menurut Caleb itu adalah lonjakan kecil terbesar yang pernah ia lihat Mesin di bawah air terlihat aktif kembali Dan para petugas di dalam ruang penyimpanan lumpur Seperti mendengar suara gemuruh dari alat-alat sekitar mereka Ternyata lumpur kembali keluar Mereka berusaha menutup katup agar tidak semakin banyak lumpur yang keluar Di sisi lain terlihat di komputer ada peringatan tekanan semakin naik Jason panik dan berteriak agar Caleb dan yang lainnya meninggalkan tempat pengeboran Sama seperti tadi belum sempat mereka pergi lumpur kembali menyembur Tubuh mereka pun terlempar hingga menabrak alat-alat yang ada disitu Kali ini semburan itu jauh lebih besar dari yang pertama Lumpur menyembur sampai keluar Deepwater Horizon Katup sudah tidak berfungsi lagi Para pekerja terus berusaha untuk mengatasi keluarnya lumpur Tapi tidak bisa Lumpur kembali menyembur dengan sangat kuat dan melemparkan tubuh mereka Jason meminta Caleb untuk menutup katup pipa pengeboran Dan mengalihkan ke pipa cadangan Kemudian mengarahkan semua ke luar kapal Caleb berusaha bangun dan melakukan apa yang diminta Tapi hal itu tidak berhasil juga Keadaan semakin kacau Puing-puing terlempar dan memecahkan ruang kendali pengeboran Jason berteriak meminta semua orang keluar Ledakan lumpur semakin kuat Pipa, alat-alat dan kaca disitu pun hancur Hingga mengenai tubuh para pekerja Di komputer terlihat peringatan gas Dan mesin-mesin kapal pun mulai rusak Karena tidak ada alarm yang berbunyi Maka Mike dan Jimmy pun tidak tahu apa yang terjadi Listrik di Deepwater Horizon pun mati Mike baru menyadari telah terjadi masalah Saat Mike mulai berdiri untuk mencari tahu apa yang terjadi Ledakan besar terjadi Hingga membuat Mike terjatuh dan tertimpa pintu Di sisi lain, Jimmy yang sedang mandi pun Tubuhnya terlempar dan berbagai serpihan mengenai tubuh dan matanya Ledakan yang sangat kuat terjadi Api di mana-mana Kapal Bankston kemudian melaporkan pada markas penjaga pantai Bahwa Deepwater Horizon telah meledak dan terbakar Scene berpindah pada markas penjaga pantai AS New Orleans Banyak telepon yang masuk untuk melaporkan bahwa telah terjadi ledakan di sebuah kilang minyak Kita kembali ke Mike yang mulai sadar dan berusaha berdiri Mike keluar dari ruangannya dan ia melihat awak kapal yang tergeletak Ia membangunkannya dan membantu untuk pergi ke skoci Di sisi lain, memperlihatkan baling-baling kapal berhenti berputar Andrea berusaha untuk mengendalikan kapal secara manual Dan baling-baling mulai berputar kembali Scene berpindah pada kapal Bankston Di sana, mereka mempersiapkan tim pemadam, kotak P3K, oksigen, dan skoci Untuk melakukan penyelamatan Terlihat, skoci penyelamat dari kapal Bankston mulai pergi mendekati Deepwater Horizon Scene kembali berpindah pada Jimmy yang mulai sadar Tapi, ia tidak bisa melihat apapun Karena puing-puing masuk ke dalam matanya Saat akan bangun, ternyata ada kaca yang cukup besar menancap di kakinya Sambil kesakitan dan berteriak, ia melepaskan kaca itu Kemudian, ia meraba untuk mengambil baju dan sepatu Selanjutnya, terlihat Mike membawa seorang pekerja yang terluka parah tadi untuk masuk ke skoci Terjadi perdebatan dengan yang lainnya Karena semua berebut untuk masuk ke skoci Akhirnya, pria tadi bisa masuk terlebih dahulu Mike langsung kembali masuk ke dalam untuk mencari Jimmy Sambil meraba-raba, Jimmy berjalan mencari jalan keluar Mike berteriak memanggil Jimmy Setelah beberapa lama mencari, akhirnya dia menemukan Jimmy Jimmy kemudian meminta Mike untuk membawanya ke anjungan untuk memutuskan pipa Mereka pun pergi menuju anjungan di mana Andrea berada Sin kemudian memperlihatkan Fidrin masuk ke dalam anjungan dan bertanya apa yang terjadi Semua orang hanya diam Tidak lama kemudian, Jimmy dan Mike masuk Jimmy yang mulai sedikit bisa melihat berjalan mendekati Fidrin dan menyuruh untuk masuk ke skoci Fidrin pun hanya tertunduk dan langsung pergi dari situ Jimmy bertanya pada Andrea apakah pipanya sudah terputus Sebelumnya, Andrea memang ingin memutuskan pipa tersebut Namun, Kuchta yang berada di satu ruangan dengannya melarangnya karena itu bukan wewenang Andrea Jimmy meminta Andrea untuk membantunya meraih EDS untuk memutuskan pipa dan menutup sumur tersebut sehingga apinya berhenti Namun, walaupun tombol EDS sudah ditekan, api masih saja tetap berkobar dan minyak terus mengalir Mereka menunggu beberapa saat, tapi kilang masih tetap terbakar Lalu Mike mengatakan kalau mereka harus pergi dari situ Tapi di sini, Jimmy mengatakan kalau mereka harus menghidupkan generator cadangan Agar mereka bisa menstabilkan kilang dan membuat pipanya tidak meledak Itulah yang harus mereka usahakan Mike dan Caleb pun pergi untuk menghidupkan generator Dalam perjalanan menuju generator, tubuh Caleb terkenai api Untungnya, api di tubuhnya segera mati dan Mike pun berhasil menghidupkan generator Saat listrik menyala, Andrea langsung mengendalikan kapal agar kembali ke posisi semula Tapi, listrik kembali mati, baling-baling kapal pun berhenti berputar Sementara itu, di luar, penyelamatan oleh kapal Bankston terus dilakukan Dan Scotchy, Deepwater Horizon pun pergi menuju kapal Bankston Berpindah lagi ke Mike yang berhasil menyalakan listrik kembali Namun, kondisi kilang sudah semakin parah Semua sudah mulai runtuh dan mereka harus ke Scotchy Saat mereka semua keluar dan akan menaiki Scotchy Ternyata, Scotchy terakhir sudah meninggalkan mereka Untungnya, masih ada rakit darurat Saat satu persatu naik, tiba-tiba ada semburan api dan membuat rakit jatuh ke air Sementara, Andrea dan Mike belum sempat naik di atas rakit Karena apinya terlalu besar, Mike dan Andrea tidak bisa melompat Mereka harus naik lebih tinggi lagi Sesampainya di atas, Andrea takut untuk melompat Mike terus meyakinkan Andrea Karena Andrea terus saja menolak Mike akhirnya dengan cepat menarik dan mendorong Andrea Disusul oleh Mike yang melompat Mike muncul ke permukaan dan menarik Andrea agar berenang menjauhi kilang Tidak lama kemudian, datang Scotchy Bankston untuk menyelamatkan mereka berdua Kita berpindah di kapal Bankston Di sini, Jimmy sedang memanggil satu persatu para pekerja Tapi sayangnya, ada beberapa pekerja mereka yang tidak berhasil selamat Helikopter pun sampai ke situ dan kemudian membawa korban yang terluka parah Jimmy mengajak semua awak berlutut dan mereka pun berdoa bersama-sama Singkat cerita, scene kemudian berpindah Di mana terlihat Mike sedang berjalan masuk ke dalam sebuah gedung Dengan banyak bekas luka di wajah dan dikejar banyak wartawan Saat di dalam gedung, ada beberapa orang tua korban yang menarik dan marah terhadap Mike Mereka menanyakan keberadaan anak mereka pada Mike Di situ, terlihat Mike sangat depresi Saat Mike berada di kamarnya, ia tergeletak di lantai kamar Istri dan anaknya pun datang sambil menangis memeluk Mike Di situ, Mike memberikan fosil gigi dinosaurus pada anaknya Mike, istri dan anaknya berjalan menuju luar gedung Terlihat, Andrea memeluk Mike dan mengucapkan terima kasih Di situ juga, Mike melihat Caleb yang bertemu dengan keluarganya Di depan pintu, mereka bertemu Jimmy Lalu Mike dan istrinya langsung memeluk Jimmy Dan film Deepwater Horizon pun selesai Setelah kejadian ini, Mike Williams tidak pernah kembali di laut Pengawas BP, Robert Calusa dan Donald Fidrin didakwa atas pembunuhan tidak sengaja Dan pada tahun 2015, kasus ini dihentikan 11 orang meninggal di atas Deepwater Horizon pada malam tanggal 20 April 2010 Kebakaran terjadi selama 87 hari dan sekitar 210 juta galon minyak tumpah ke teluk Meksiko Peristiwa Deepwater Horizon adalah bencana minyak terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat Oke, bagaimana menurut kalian kisah nyata kali ini? Silahkan komen di bawah ya Mimin cukup bukan sampai disini Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di kisah nyata selanjutnya Dan jaya selalu Pertamina